Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie rastis mau ceritain alur film yang berjudul Bubble. Ini adalah sebuah film animasi pasca apokaliptik Jepang, diproduksi oleh Wait Studio, disutradarai oleh Tetsuro Araki dan ditulis oleh Gen Urobuchi, serta mendapat rating 6,5 dari 10 versi IMDb. Jadi di film ini ada bencana alam besar, alih-alih planet dilanda perang atau bencana alam, bumi diserang oleh gelembung. Yang bikin makin seru, fokus kita akan dibagi menjadi dua. Satu tentang anomali gelembung, dan satu lagi tentang kerennya pertandingan parkur akibat medan gravitasi berbeda dalam bencana tersebut. Akankah Bubble menjadi film keren yang worth it buat ditonton? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasa lagi deh, langsung aja, you movie rastis ceritain. Sebuah kompetisi battlecore atau battle parkur diadakan di tengah kota Tokyo yang sudah dipenuhi oleh gelembung dan air. Di battle ini mereka melakukannya secara berkelompok, 5 versus 5, dan taruhannya adalah kebutuhan sehari-hari. Jika ada yang terjatuh ke dalam laut sebelum mendapatkan bendera, pemain tersebut dinyatakan kalah. Salah satu pemain dari tim Blue Glace bernama Usagi mencoba melompati gelembung. Namun ia terjatuh dan hampir masuk ke dalam pusat nan air. Beruntung salah satu dari kelompoknya berani menolong Usagi. Dia adalah Hibiki, satu-satunya orang yang bisa melompat seirama dengan gelembung. Ia menggendong tim yang merasakan kemenangan. Meski perlombaan telah berakhir, mereka semua tetap mengutamakan sportivitas. Blue Glace kembali ke markas mereka yang berada di kapal pesiar. Seperti biasa, mereka akan merayakan kemenangannya tanpa khadiran Hibiki. Karena ia sedang asik menyendiri di dekapal dengan headsetnya yang tidak mau ia lepaskan dari kepalanya. Makoto mencoba menemani Hibiki, tapi ia ditinggal karena Hibiki mendengar sebuah nyanyian dari arah menara. Melihat hal itu pun, Shin bertanya ke Makoto lalu mengejar Hibiki sendirian. Jadi sekitar lima tahun yang lalu, gelembung turun sebagai hujan di berbagai negara. Gelembung-gelembung ini memiliki sebuah kekuatan yang tidak diketahui oleh siapapun. Membuat beberapa transportasi berhenti beroperasi. Tidak lama kemudian, sebuah ledakan misterius terjadi di menara Tokyo. Karena Tokyo menjadi pusat ledakan tersebut, kota itu pun diselubungi oleh gelembung raksasa. Setelah fenomena hujan gelembung selesai di berbagai negeri, tersisa Tokyo lah yang masih mengalami fenomena aneh tersebut. Setiap gelembung yang jatuh berubah menjadi air, membuat kota menjadi banjir. Sudah bermacam-macam, ilmuwan datang dari berbagai penjuru bumi untuk meneliti gelembung tersebut. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan hal itu. Tokyo menjadi kota yang terlarang untuk dimasuki saat ini. Tapi tempat tersebut menjadi tempat tinggal anak yatim piatu secara ilegal. Nah, anak-anak itu menghabiskan waktu dengan melakukan atraksi berbahaya dengan memanfaatkan lingkungan kota. Di antara anak-anak itu cuma hibiki yang bisa mendengar sebuah suara yang berasal dari menara. Yang mana menara tersebut memiliki medan gravitasi berbeda. Hibiki melihat ada orang lain di dalam menara tersebut. Tapi karena rasa penasarannya yang kuat, membuat dirinya menjadi celaka. Ada sebuah gelembung yang terlihat hidup. Ia menyaksikan kejadian tersebut lalu bergegas menolong hibiki. Nah, gelembung-gelembung itu bertransformasi menjadi seorang wanita muda. Segera ia menolong hibiki dan membawanya kembali ke daratan. Setelah menunggu lama, akhirnya hibiki kembali bersama dengan Shin. Tentu membawa wanita yang telah menyelamatkan hibiki. Wanita yang mereka bawa terlihat tampak aneh dan asing dengan barang-barang di sekitarnya. Namun meski begitu, hibiki diberi pertanggung jawaban untuk menjaganya. Karena mau bagaimana juga dia telah menyelamatkannya. Malam ini, gadis misterius itu diterima dengan baik oleh kelompok Blue Blaze. Ia masih terus memikirkan hibiki dan menghampiri ke kamarnya. Gadis misterius ini juga selalu melihat tangannya yang masih bergelembung. Sesekali ia menyentuh hibiki. Namun membuat tangannya semakin berubah menjadi gelembung. Kayaknya sih emang pantangan deh dia buat nyentuh hibiki. Ini adalah pagi yang baru untuk anggota Blue Blaze. Dengan adanya gadis misterius, ditambah hibiki yang akhirnya memutuskan untuk berlatih bersama dengan timnya. Ia menggumam dengan nada yang dikenali oleh hibiki. Dan gadis ini juga terus mengikuti apa yang dilakukan olehnya. Banyak yang tidak diketahui oleh gadis ini. Bahkan ia juga baru diberikan nama oleh hibiki dengan sebutan Uta karena sering bernyanyi. Uta disenangi oleh semua orang, termasuk oleh Makoto ilmuwan mereka dan juga oleh Shin, pemimpin kelompok mereka. Diketahui lah rupanya Shin dulu adalah seorang parkur hebat. Sampai akhirnya ia berhenti pada saat ia melakukan atraksi di menara dan membuat kakinya terluka. Hari berganti, perlombaan parkur kembali terjadi. Kelompok Undertaker tampil dengan peralatan mutakhir mereka melawan Matt Lobster. Dan memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Sedangkan Blue Blaze cuma terkaget-kaget lalu pulang kembali ke markas. Sebelum tidur, Uta dibacakan cerita pengantar oleh Makoto tentang kisah seekor putri duyung yang mencintai seorang pangeran. Uta pun mempercayai cerita tersebut, juga membandingkannya dengan hibiki sebagai seorang pangeran. Lalu Uta sendiri sebagai seekor putri duyung. Sejak bertemu dengan Uta, kebiasaan hibiki berubah drastis. Dirinya yang sering menyendiri, kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Uta dan timnya untuk berlatih parkur. Bahkan Uta sudah bisa mengimbangi kemampuan hebat yang dimiliki hibiki. Selain itu, Uta banyak mempelajari tentang apa-apa yang ada di dunia ini. Melalui berbagai macam buku milik Makoto. Mulai dari awal-mula kehidupan sampai berakhir dengan kematian. Menurut Makoto, semua itu akan berputar. Seperti galaksi kita yang akan bertuburkan dengan Andromeda 4,5 miliar tahun lagi lalu meledak. Kemudian akan muncul kembali kehidupan baru terbentuk dari atom menjadi sebuah bintang lain. Itu semua merupakan pola hidup yang akan terus berputar di semua kehidupan. Hibiki pergi ke sebuah tempat sambil diikuti oleh Uta. Ini merupakan tempat yang ia rahasiakan dari semua orang. Sebuah tempat indah yang ia rawat sendiri. Dengan keindahan ditambah lantunan angin sejuk yang mencumbu seluruh jiwa raga, membuat keadaan dan hati menjadi semakin tenang. Bagi Hibiki, ini adalah satu-satunya tempat yang bisa menyamankan pendengarannya. Karena bagi Hibiki, kota adalah sebuah kebisingan yang menakutkan. Dan itulah alasan dia selalu menutup kupingnya dengan headset. Sejak lahir, Hibiki memiliki pendengaran hypersensitif. Nah, sang ibu mencoba untuk menyembuhkannya. Tapi sayang semua itu sia-sia. Sampai akhirnya, ia dikumpulkan bersama dengan anak-anak sepertinya di menara yang menjadi pusat terdakan saat gelembung mulai menghujani Tokyo. Hibiki selamat, tapi ia tidak mengingat apapun selain sebuah suara yang entah dari mana asalnya. Setelah mengetahui kisah tersebut, Uta mencoba menenangkan Hibiki dengan lantunan buatannya sendiri. Namun, Uta tidak berani menyentuh atau tersentuh dengan Hibiki. Ia takut kalau dia akan kembali menjadi sebuah gelembung. Malam ini, kapal selam milik Undertaker mendatangi markas Blue Blast. Mereka menculik Makoto, menjadikannya sebagai hadiah spesial dalam perlombaan yang akan diselenggarakan. Dan pertandingan kali ini adalah parkur perdana untuk Uta sebagai tim Blue Blast. Pertandingan segera dimulai. Tim Undertaker memanfaatkan pertandingan kali ini sebagai tontonan siaran langsung dan menjadikannya sebuah keuntungan untuk mereka. Kemudian pertandingan pun dimulai. Undertaker banyak melakukan trik curang menggunakan alat di kaki mereka untuk mencelakakan tim Blue Blast. Mereka juga membuat jebakan untuk melempar sisa tim Blue Blast masuk ke pusaran air. Beruntung hal itu tidak berpengaruh untuk Uta. Uta mampu melakukan hal yang mustahil dan Hibiki pun mengikuti Uta. Tim Blue Blast tersisa mereka berdua untuk melanjutkan kompetisi. Semua penonton bersorak untuk mereka yang terus melompat sambil menjatuhkan anggota Undertaker. Ketua tim Undertaker menjadi marah. Ia pun menghalalkan segala cara untuk mengalahkan mereka. Saat Uta dan Hibiki melakukan lompatan terakhir. Tangan Uta yang bersentuhan dengan Hibiki kembali menjadi gelembung. Blue Blast memenangkan pertandingan mengalahkan Undertaker dengan telak. Meski mengorbankan sebelah tangan Uta, mereka masih bisa mengajak tim lain untuk merayakan kemenangan mereka di kapal. Di sana juga ada Hibiki yang merayakan kemenangan tersebut bersama-sama. Sedangkan Uta saat ini sedang menetapi dirinya. Dari lantunan suara yang keluar, ia diberi perintah untuk kembali menjadi gelembung. Hibiki yang sangat mengkhawatirkan Uta segera menyusulnya. Ia memberikan sebuah hadiah untuk merayakan kemenangan Blue Blast bersama Uta. Selain itu, Hibiki juga mengakui bahwa kehadiran Uta telah banyak merubah dirinya. Uta telah menjadikan Hibiki seperti dirinya sendiri, tidak introvert seperti dulu. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Sebuah lantunan irama terdengar keras dari menara. Bersamaan dengan keluarnya banyak gelembung dari sana. Nah, Makoto menyadari bahwa fenomena hujan gelembung kedua kembali terjadi di kota Tokyo. Gravitasi menjadi semakin tidak stabil. Gedung-gedung mulai rubuh, membuat wujud Uta sebagai sebuah gelembung menjadi terlihat oleh Hibiki. Salah satu gelembung milik Uta memperlihatkan sebuah memori bahwa ia sudah mengikuti Hibiki sejak kecil. Dan ini adalah hari terakhir Uta bertemu dengan pangerannya, Hibiki. Ia berencana untuk kembali, lalu menghentikan fenomena gelembung itu sendirian. Kemudian saat Hibiki mencoba mengejarnya, beberapa gelembung menariknya ke dalam pusaran air. Beruntung, ship bersama Blue Blast dan yang lain berhasil menyelamatkan Hibiki. Dibarengi dengan beberapa gedung yang mulai runtuh. Makoto yakin kalau keadaan buruk ini dimulai pada saat kehadiran Uta di sekitar mereka. Juga karena terdengarnya sebuah lagu yang hanya bisa didengar oleh Hibiki dan Uta. Dan faktanya, semua lagu itu bersumber dari menara. Disinilah Uta berada, ia melantunkan sebuah irama lalu membuka sebuah portal gelembung. Hibiki menyadari hal tersebut, ia pun langsung bergegas pergi ke menara. Sebagai sebuah tim, teman-teman Hibiki ikut pergi bersamanya. Mereka ingin menyelamatkan Uta dari menara untuk membawanya pulang kembali. Nah, beruntung disana ada Undertaker yang meminjamkan peralatannya kepada mereka. Blue Blast bersiap menuju ke menara. Mereka harus menghindari gelembung yang berwarna merah karena gelembung itu akan menempel di badan mereka. Ketika mereka berlima hampir sampai di ujung menara, gravitasi di sekitar mereka berubah. Bersamaan dengan hadirnya dua lubang hitam dengan daya hisap yang lebih kuat. Di saat krusial seperti itu, Shin tiba dengan trik legendarisnya. Kai bersama Hibiki menyusul dari belakang. Shin pun turun memberikan tumpuan lompatan terakhir untuk Hibiki. Di sana Hibiki mendengarkan lantunan lagu milik Uta lalu mengikutinya. Hibiki terus melanjutkan langkahnya sampai ke atas. Dan anehnya nih keadaan di sana sama seperti lima tahun lalu ketika hujan gelembung baru turun. Kenyataan lainnya bahwa yang sempat Hibiki lihat saat ia menaiki menara waktu itu adalah dirinya sendiri yang sedang berada di pinggir kaca. Sekarang Hibiki ingat dan mengerti apa yang terjadi saat itu. Bahwa dirinya lah penyebab bos gelembung marah. Dan gelembung yang melindunginya itu adalah Uta. Kemudian Hibiki pun melihat bos gelembung yang sedang menahan Uta. Selain itu gelembung merah juga mulai menyerang Hibiki. Uta yang melihat hal tersebut memaksa keluar untuk menyelamatkan Hibiki. Membuat mereka berdua terus diserang oleh gelembung-gelembung merah. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan untuk Uta. Meskipun tahu kalau tubuhnya bakal larut menjadi gelembung. Uta sama sekali tidak takut ataupun menyesalinya. Mereka berdua selamat. Meski sebagian besar tubuh Uta sudah berubah meleleh menjadi gelembung. Hibiki pun begitu sedih melihat seorang yang bisa memberi warna di hidupnya perlahan sirna. Setelah mengucap kata perpisahan Uta menghilang dari hadapan Hibiki. Seluruh gelembung merah berubah menjadi gelembung biru. Dan gelembung-gelembung itu adalah sisa-sisa milik Uta yang terkompresi untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Karena Uta sangat meyakini bahwa ia akan kembali hidup dan ingin bertemu kembali dengan Hibiki. Kota Tokyo kembali normal dengan pembangunan yang dimulai kembali. Perlombaan parkur pun masih terus diselenggarakan. Dan nampaknya Hibiki juga ditemani oleh Uta di sampingnya. Kemudian film pun selesai. Asli dah film ini worth it banget buat kamu tonton langsung. Soalnya emang banyak perasaan haru, seneng, deg-degan yang emang harus kalian rasain sendiri dari film ini. Apalagi ya sepanjang film tuh kita ditemenin sama musik yang bikin nyaman didengarnya. Bah, poin plus banget. Buat kamu yang suka science fiction dan drama romance, ini bener-bener khusus untuk kamu dah. Nah, Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih yang berarti bau buat dinikmatin. Kalau menurut kamu kesan apa nih yang didapet dari film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik saran atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!